Intro Halo, gue Eric dari Kartel Daun Halo, gue Adit dari Kartel Daun juga Gue yang megang marketing, gue yang megang profesional Maret 2020 Kita mulai ngembangin Kartel Daun Belumnya berarti koleksi aja ya biasanya? Belumnya hanya koleksi aja di rumah Kita ngeliat Potensi bisnis ini karena Anturium-anturium itu di Indonesia ada banyak Cuman dia bukan akli Indonesia Betul, nah di luar Anturium itu agak jarang tuh Terutama anturium-anturium hybrid ya Tebe Itu Menurut gue juga Anturium hybrid Indo cukup menarik ya Karena memang Anturium kan Salah satu Bisa dibilang tanaman kuno lah ya Udah-udah ada di Indonesia banyak Salah satu yang Paling mudah juga disilang mungkin Karena udah dari zaman dulu Banyak banget Nimbulin Anturium karakter-karakter yang unik banget gitu Yang gak ditemuin di negara lain Jadi kita melihat potensi itu kayaknya Wah seru banget nih gitu Terus terakhir dia gampang dikirim Iya Paling kuat Shipping Dua minggu, tiga minggu di Shipping kuat Dibanding apa? Dibanding 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 Taman endemik Anturium itu kuat banget gitu Iya Makanya kita pede juga keluar Cari nama yang Cari nama yang ngocol aja sih Kak Hahaha Kayaknya Kayaknya Apa ya Perusnya Perusnya bercandaan ya Iya Bercandaan ya Ngocol dan keci aja gitu Kayak kartel aja Songong banget nih gitu Itu sebenernya gak songong Hasilnya gak songong Kita sangat serius Dengan ketidak seriusan kita Tapi kita serius Jadi Tahun lalu Kita mungkin masih 50-50 Atau 60-40 ya Gede di lokal Agar shifting lokalnya agak ngedrop Tapi Alhamdulillah ekspornya juga naik Jadi sekarang lebih domain ke ekspornya sih Mungkin karena faktornya Di Indonesia juga Udah Covid udah lumayan ya Alhamdulillah Jadi orang-orang mungkin lebih Suka juga nyari-nyari sendiri Atau gimana Iya Jadi kita harus Tapi kalo harga Bedanya Lokal sama itu Dibedain atau Atau sama? Dibedain Tapi gak jauh Kita generous Karena kan Sebenernya treatmentnya Antara ekspor dan Lokal kan agak beda ya Ada effort lebih Yang harus kita taruh Di ekspor gitu Itu memastikan tanamannya Ya selamat sampai tujuan Terus kita juga ke luar itu Ketika si Garansi tanamannya sampai sana Itu kondisi hidup Kita berani bertanggung jawab Kalo memang Sampai sana Kenapa-kenapa Ya kita keep close contact Sama mereka Kita akan tanggung jawab 100% Kalo masalah ID di Indonesia itu Sayangnya Mereka itu kurang Kayak Misalkan di hybrid Jadi Breeder-breeder di lokal Itu banyak yang Gak dokumentasi Apa Apa sama apa Jadi banyak yang Miss label lah Di Indonesia Kayaknya kayak gitu Padahal tanamannya Bagus-bagus banget Harapannya sih Kedepan Breeder-breeder di lokal itu Udah mulai dokumentasiin Sedangannya indukannya ini Sama ini Jadi Kayaknya jelas Secara branding Juga akan jadi lebih bagus Contohnya kan Kayak King of Spades Dia jelas kan Brandingnya bagus Orangnya siapa Ketahuan Orang luar Ngeborong itu King of Spades Iya Ada ceritanya Maksudnya Ada ceritanya Yang udah Kayak gitu kan Kita lihat King of Spades Dora Yaki Dora Yaki Dora Yaki juga Diklari Diklari Banyak hybrid-hybrid Itu juga yang Sayangnya juga Banyak yang Ngeklaim Tanaman B diklaim A Nah Itu yang suka bikin Nama Indonesia Jelek Di International Art Society Nah Kalau orang US itu Mereka lebih concern Ke ID Jadi mereka maunya Semuanya yang ID-nya Clear Jelas Parentage-nya Tau kayak gimana Nah Itu kalau Sekarang market di US Di luar Di luar lah ya Nah kalau di Indo Mereka udah mulai 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 ikut trend Mulai fokus ke ID Misalkan Tadinya yang misalkan Beli Nggak nanya indukan Sekarang semuanya pasti Nanya indukan dulu Kayak gimana Jadi mereka mau Sekarang itu udah mulai belajar Udah mulai Udah mulai tau lah Market Anturium itu kayak gimana Karena kan Anakan Anturium itu Hasilnya Ya beda-beda ya Beda-beda Terus Masih kecil itu nggak keliatan Formnya Jadi makin kesini Market Indonesia udah mulai ngikutin Keluar Kalau kardel daun Kita fokusnya sebagai Kurator Sebagai kurator Sebagai Sebagai Apa ya Pak Sebutannya Ya Ya Exotic plant dealers Ya Jadi kita ngakurasi Beberapa tanaman Yang kita lihat potensial Ngebantu juga Menggedein Hybrid-Habit Indo yang unik-unik Yang bagus-bagus Dan Jelas juga Harapannya juga Kita pengen Kasamer-kasamer baru Terutama yang masih baru main Anturium Itu dapet tanaman yang bener-bener Suai Dengan apa yang dia beli Jangan sampai beli yang harga 10 juta Cuman dapetnya yang kualitas 1 juta Itu kita nggak mau Biar nggak kapok Biar nggak kapok Biar kita pengen ngejaga Market Anturium Karena banyak banget tuh Yang kayak gitu Kita Intinya nggak pengen lah Orang-orang tuh kecewa dengan Anturium Karena masih kecil Anturium itu Akan mirip Dengan satu sama lain Susah dibedain Tapi Yang bikin disayangkan Harganya dijual Harga mahal Begitu pas gede Hasilnya beda kan Disayangkan gitu Tertakutnya Mereka kapok Main Anturium Kita kehilangan pasar jadinya Nah Istilah kita fokus Sebagai Exotic plants dealer Biar para-para customer ini Terutama yang masih baru main Anturium Mereka dapet sesuai Yang mereka bayarkan harganya Mahal Karena ya Karena tanamannya emang langka Hasilnya bagus Dan Kita ngegaransiin Hasilnya bakal Sesuai dengan foto indukan Yang kita kasih gitu Karena kalo liat dari Luar juga kan Banyak banget ya Yang memang mereka punya Spesial breeding line sendiri Yang dijagain sama mereka Dari harganya Distributornya gitu Mungkin mirip kayak Reptil ya Beberapa reptil gitu Kan banyak tuh kalo dikenal Breeder-breeder world Punya breeding line sendiri gitu Dan itu ngejagain banget Harga pasarnya mungkin Itu salah satu plan B nya lah gitu Kita pasti adaptasi atau mati Eh breeding line tuh maksudnya gimana sih? Jadi kayak Darahnya ke tracking Dari mana Ada pedigree nya Ada pedigree nya Ada pedigree nya Ada pedigree nya Ada pedigree Potensi Hmm Ini gede banget sih Potensi nya Alhamdulillah Karena yang bikinnya banyak Tetaninya banyak Terus Yang orang-orang yang Bisa kurasi ini juga Ada beberapa ya Yang bisa Nonjolin Yang bisa promosiin Ada banyak Potensi nya Harusnya tinggi sih Untuk Tinggal dicocokin Sama seleranya Keluar Lagi kayak gimana gitu ya? 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 Kalau yang Antorium spesies Kalo yang justru gak ini ya? Antorium spesies Jarang karena Susah kan di Indo Di Indo tuh mostly Udah antorium hybrid Karena kita gak bisa Source ini Dari hutannya Gak bisa disource Adanya yang Dulu udah masuk Kita banyak Melalui Polinasi Cross Cross Breeding Makanya hasilnya Di Indonesia Antoriumnya unik-unik Karena Hybridizingnya Dari tahun 90an berarti Dari tahun 90an Dari hasil hybrid Dari hybrid lagi Dari hybrid lagi Gitu Makanya Gak bisa ditemuin di luar Untuk produk Antorium Indonesia Yang Yang mulai nge-hybrid tuh Sekarang US Jadi US tuh Mereka udah bikin market sendiri Mereka Cuman menang-menangnya Di sana mereka Secara Dokumentasi Indo kan jelas Iya Itu yang bikin kita kalah Cuman secara harga Kita masih menang Kita masih lebih ekonomis lah Secara harga Di sana emang harga lebih mahal That's why Masih banyak orang luar tuh Yang ngambil ke Indo Secara harga bagus Tampilan gak kalah jauh Bahal Bahkan masih Selera lah ya Selera lah ya Kalau tampilan Maksudnya ada Selalu bisa dibuat Pas harga sih Kalau menurut gue Kalau kita ngomongin Bagus enggak Bisa dibuat Bagus lah Ada aja lah Tinggal ditemuin aja pas harga Ini Papi Lennu Hybrid Cuman parentage Kita sebutnya sebagai Blue Papi Karena dia punya Warna yang lebih biru-biruan Ini diindukan di sini Papi ini tuh cuman bisa ditemuin di Jawa Tengah Yang diindukannya di Jawa Tengah Gak ketahuan dia masuk gimana ke Indonesia Dan Kemungkinan besar sih Ini masih Clone yang Dari dulu Jadi masih Kemungkinannya Masih belum hybrid Kalaupun di hybrid Juga gak ada yang tahu Jilangnya sama apa Ini sudah sebutnya masih Yang mana daunnya gelap ya Yang mana daunnya gelap Gelap? Gelap banget daunnya Ini anterium papi tergelap Yang pernah saya lihat ini Belakangnya itu juga merah Belakangnya itu juga merah Teman-temannya merah Unicorn Once in a century Once in a century plant Paling prestisius Items di sini Namanya Anturium Ganesha Tapi belum ada label juga ya Ini terutama Ini selangan Indonesia juga kan ya Iya selangan Indonesia juga Ini gak perlu banyak ngomong Dilihat aja nih fotonya Videonya dilihat aja nih Cakepnya minta ampun nih